Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aripilman Di video kali ini ada motor NMAX dengan kondisi kabel-kabel bagian belakang yang digigit tikus Jadi menyebabkan lampu-lampu sen, lampu stop lamp, lampu belakang tidak nyala semua Nah yang paling sebel adalah digigitnya itu kabel yang paling ujung banget nih dari soketnya Jadi gak bisa disambung Nah langsung aja ke proses penyambungan ya Jadi yang pertama disambung itu kabel stop lampnya dulu Yang warna kuning sama hitam Nah disini saya menggunakan satu warna kabel aja, yaitu warna hitam Karena cuma ini adanya Kalau putusnya di ujung banget, agak susah Karena gak bisa buat nyambung ya Nah kayak disini di posisi soket sambungan ya Jadi soket ini nanti gak kepake Kabelnya dilangsungin aja Nah jadi dilangsungin kayak gini Cuman Kalau sewaktu-waktu mau bongkar Lampu belakang Dikeluarin gitu Lampu-lampunya Gak bisa Gak bisa kebuka semua Mereka kan ada kabel yang kesambung Jadi bisa dipotong nih kabelnya ini Yang sekarang disambungin Gitu Sudah bisa aja disolder Si soketnya itu Disambung Disolder Cuman posisinya susah Buat nyambungin soldernya Colokannya maksudnya Jauh Nah ini sudah tersambung Kita tes dulu Apakah nyala atau tidak Oh nyala Sekarang tinggal Lampu sen Sama lampu belakangnya Nah ini posisinya udah Kesambung ya Tinggal ngerapiin aja Tinggal disolasi lagi Nah selanjutnya bagian Soket Sen Yang bagian dalamnya Jadi ini congkel kayak ini Kuningannya congkel Terus Disambung langsung Pake kabel Jadi posisinya Ini udah habis banget Kabelnya Digitnya paling ujung banget Dan mau gak mau Seconkel kayak gini nih Diambil kuningannya Ngomongin soal kabel Digitikus nih Di motor NMAX ini Bukan sekali dua kali Bisa dibilang Berkali-kali Atau sering Nemuin kabel Digitikus kayak gini Di bagian belakangnya Nah pertanyaannya Apakah Lekuk-lekuk Bodinya itu Di dalamnya itu Persis Menyerupai Tongkrongan Apa gimana Soalnya Kayaknya enak banget gitu Nongkrong disitu Sambil ngopi Ngambil kabel Bahkan kejadian Bahkan kejadian-kejadian Yang lalu Banyak Kayak tulang-tulang Itu disitu Kayak mukbang Di dalamnya Kan lucu ya Aduh Ngomong apaan sih bang Lanjut aja Ayo lanjut Nah ini udah disolasi Kuningannya Nanti Langsung dimasukin Ke soket ya Jadi ini satu-satu ya Kuningannya satu-satu Dicopot Disambung Lalu dimasukin lagi Karena Warna kabelnya ini Cuma satu Hitam doang Sedangkan Yang Di soketnya itu Ada Ijo Ada biru Ada coklat Sama hitam Nah Langsung kayak gini Sambung Oke Sebelum dirapiin Disolasi Kita tes dulu Apakah nyala Atau enggak Nah ini posisi Lampu Belakang Lampu rem Nyala Terus lampu sen Oke Sekian dulu video dari saya Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Kalau suka Jangan lupa subscribe Like dan komen Sampai L Chairman Sampai